Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Faisal Karanong Hidayat. Hari ini akan mempresentasikan usaha saya yang memproduksi makanan yang saya namakan Oh My Cheesecake. Pertama-tama saya akan menjelaskan masalah yang saya hadapi di perusahaan saya sendiri. Yang pertama itu ada customer yang tidak sabar untuk menunggu pre-order pesanan. Karena pesanan yang lumayan banyak dan kurangnya tenaga pekerjaan yang kami miliki, pre-order pesanan makanan kami agak sedikit melambat dan ada beberapa customer yang tidak sabar sehingga membatalkan pesanan tersebut. Kemudian, dessert yang kami produksi jika dikirimkan dalam jarak jauh akan cair karena pada dasarnya dessert yang kami sediakan itu dalam bentuk buku. Terus yang ketiga, terkadang tidak mendapatkan berat modal karena beberapa situasi dan mungkin juga karena kami kekurang tenaga pekerjaan jadi, ya, kurang berat modal. Solusi yang kami tawarkan untuk menghadapi masalah yang kami hadapi tadi karena ada beberapa customer yang tidak bersedia untuk menunggu pre-order kami menambah tenaga kerja dalam perusahaan kami agar semakin banyak tenaga kerja kami miliki maka kami produksi lebih banyak dan semakin cepat memproduksi cheesecake-nya. Terus, produk waria cheesecake sangat menghemat jika disajikan dalam keadaan dingin sehingga kejunya lembut dan dapat meledih di mood. Maka dari itu, jika di pembeli dan berjarak jauh, kami menyediakan beberapa teknik agar es di dalam kue kami dapat terjaga sampai tujuan. Kemudian, agar balik modal, kami melakukan promosi melalui platform Instagram dan beberapa seagam yang ada di sana untuk memasarkan produk kami. Ini dia produk yang kami produksi yaitu Oreo cheesecake. Dia berupa dessert dengan flat cream cheese yang lembut di lidah dan juga cocok untuk sembilan. Setelah itu, ini ada track track kami selama 4 bulan dari Janu hingga Maret terus menaik setelah itu parkir pemasaran kami yang pertama itu ada ibu-ibu rumah tangga ibu-ibu rumah tangga yang membutuhkan stok sembilan rumahan dengan harga terjangkau dan harga dan rasa yang sesuai dengan harga. Yang kedua itu para pekerja dan mahasiswa atau atau belajar dan berbagai kalangan. nah, kami menyediakan banyak variasi tidak hanya rasa Oreo tapi kami menyediakan rasa red velvet dan juga cheese biasa. Produk yang kami gunakan saat ini menggunakan jasa kurir yang berkualitas dari toko kami agar produk dapat sampai dengan kualitas yang sama di tahap-tahap pembuatan. kami menggunakan bahan yang terjamin kualitasnya dan diolah dengan teknik khusus agar rasanya datang masuk di lidah berbagai tim kami. Yang pertama adalah Ahmad Gozali sebagai CEO Founder gue adalah Nadia Farah Musuma dan Alisa sebagai tim dan ini saya sendiri sebagai founder. Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.